Mantan penasehat keamanan nasional Gedung Putih, John Bolton, mengkritik Presiden Donald Trump sebagai pemimpin yang tidak stabil dan mau mengorbankan keamanan nasional untuk meningkatkan peluangan pemilihan Presiden 2020 dan Gedung Putih menyambut Bolton sebagai pembohong dan pembocor rahasia negara. Dalam wawancara dengan Greta Van Susteren dari VOA, John Bolton menyebut Presiden Trump adalah sosok berbahaya dan tidak stabil. Bahkan menurutnya Trump tidak segan-segan meminta bantuan musuh untuk meningkatkan posisi politiknya. Bolton menjadi penasehat keamanan Presiden Trump selama 18 bulan. Namun oleh sebagian pengamat kebijakan luar negeri Amerika Serikat, Bolton dikenal memiliki kebijakan ekstrim dan tanpa kompromi dalam menggunakan tekanan ekonomi dan militer untuk melawan ancaman nasional Amerika Serikat. John Bolton menjadi sorotan karena baru menerbitkan memoir The Room Where It Happened yang menuduh Presiden Trump membahayakan keamanan nasional demi keuntungan politiknya. John Bolton mundur dari jabatannya September lalu karena menentang kebijakan Presiden Trump untuk menemui pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mencapai perjanjian damai dengan Taliban di Afganistan dan membatalkan serangan udara terhadap Iran sebagai tindak balasan dijatuhkannya drone pengintai Amerika. Bolton kemudian mendukung Presiden Trump untuk melakukan serangan drone yang menyebabkan tewasnya seorang jenderal Iran menyusul serangan kelompok dukungan Iran di Irak yang menewaskan seorang kontraktor Amerika Serikat. Dalam bukunya, Bolton mengatakan Trump secara terang-terangan meminta Presiden Xi Jinping untuk membeli produk pertanian Amerika untuk membantunya memenangkan pemilu. Menurutnya Presiden Trump membiarkan Presiden Xi membangun tahanan untuk lebih dari 1 juta Muslim Uyghur di Xinjiang. Terkait tuduhan utama dalam sidang pemaksulan Presiden Trump, Bolton mengatakan kepada VOA bahwa Presiden Trump secara tidak layak menahan bantuan militer bagi Ukraina untuk mendapatkan informasi yang menjatuhkan lawan politiknya dari kubu Demokrat. Namun Bolton membelah diri atas penolakannya bersaksi dalam sidang pemaksulan karena menurutnya sidang tersebut syarat dengan perselisihan yang sangat partisan. Pada akhirnya, senat yang mayoritas dari kubu Republik membebaskan Trump dari segala tuduhan. Presiden Trump menyebut buku itu sebagai kumpulan kebohongan dan kisah karangan, tapi juga menuduh mantan penasehat keamanan nasionalnya itu membocorkan informasi rahasia. Sedangkan menlu Mike Pompeo dalam sebuah pernyataan mengecam Bolton sebagai pengkhianat karena diduga melanggar amanah sakralnya dengan warga Amerika. Dari Alexandria, Virginia, Uni Salim, dan tim VOA.